Sekedar informasi, saya memiliki akun di Unacademy Dan disini saya telah banyak mengupload video-video pembelajaran fisika SMA Dan disini video-video saya tersusun secara sistematis dan rapi ya Ada fluida, ada hubungan Newton dan terapannya ya Kemudian ada gerak, ada usaha dan energi Dan ini akan saya update tiap pekan Jadi tiap pekan saya akan update, silahkan kalian kunjungi dan follow Dan bagi kalian pengguna smartphone, tidak usah khawatir Kalian tidak perlu ikut kursus yang mahal di luar sana Kalian cukup menginstall saja aplikasinya di Playstore Namanya Unacademy Learning, kemudian search nama saya Dan disitu kalian telah bisa menonton video-video saya tentang fisika SMA Dan silahkan follow juga ya Dan disini file presentasi dari para tutor itu bisa di download ya Karena filenya dalam bentuk PowerPoint Oke silahkan kalian kunjungi ya Ya, di materi sebelumnya kita sudah mendapatkan tampilan gambar Untuk penjumlahan vektor A tambah vektor B Yaitu seperti ini ya Ini vektor A tambah vektor B Yaitu vektor A tambah vektor B nya yang ini ya A tambah B yang ini Nah, sekarang Untuk kita bisa mendapatkan tampilan gambar yang lebih jelas ya Dan lebih menarik Maka saya bisa menuliskan juga vektor B ini disini ya Ya, seperti ini ya Ini juga vektor B Sama ya Ini sama Ini dan ini sama Nah, vektor A juga saya bisa tulis disini ya Disini ya Ini juga vektor A Nah, seperti itu kan Ini vektor A Vektor A Vektor B Vektor B Sekarang kita lihat tampilan gambarnya ternyata berbentuk jajar genjang ya Sekarang kita ingin menjumlakan dengan vektor C ya Jadi kita akan mencari Vektor A tambah vektor B tambah vektor C Kalau kita ingin menjumlakan dengan vektor C Misalnya vektor C nya kita simpan disini ya Disini misalnya Ya Ini vektor C nya Maka untuk vektor A tambah vektor B Tambah vektor C adalah ini Ya, ini Ini adalah A tambah B tambah C Ya Nah Kemudian Untuk vektor ini Ya Ini yang garis ini Ini adalah B tambah C Nah, seperti itu Nah, jadi kita dapatkan Tampilan gambarnya seperti ini ya Garis ini adalah A tambah B tambah C Sedangkan ini adalah B tambah C Nah Dan pada penjumlahan ketiga vektor ini ya Ini berlaku kaida asosiasi Misalnya A tambah B Ya Kemudian tambah C Ini sama saja dengan A tambah B tambah C Ya, jadi Hasil dari ini Ditambah dengan C Itu sama saja A tambah Hasil dari B tambah C Kaida asosiasi Oke, mungkin cukup sekian ya Nanti kita bertemu di materi selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya